Salah satu provinsi di China, Guangdong mengalami banjir yang cukup besar. Banjir ini terjadi karena dampak dari cuaca ekstrim yang meliputi hujan lebat dan angin kencang beberapa hari terakhir. Alhasil, sungai besar waduk hingga saluran air meluap. Mengutip Reuters, pemerintah setempat telah mengumumkan rencana tanggap darurat untuk melindungi penduduk yang lebih dari 100 juta di provinsi tersebut. Sekolah di kota Shaoguan dan Zhao Qing pun diliburkan demi keselamatan guru dan para murid. Besarnya banjir ini pun juga terimbas ke pemadaman aliran listrik. Pejabat otoritas China mengungkap, sungai di wilayah aliran sungai Bejiang dan Xi Jiang mengalami lonjakan permukaan air yang terjadi hanya sekali dalam 50 tahun. Tak hanya di provinsi Guangdong, provinsi Guangxi pun juga mengalami hal yang sama. Di mana provinsi tersebut dilanda angin badai hingga hujan es yang merusak wilayah tersebut. Terjadi juga 65 tanah longsor di kota Hezou. Kini, pemerintah China tengah bekerja keras untuk menanggulangi bencana ini dan menyelamatkan korban jiwa. Share informasi ini ke teman kalian. Terima kasih telah menonton!